Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar para pecinta sinetron dimanapun anda berada Selamat berjumpa kembali bersama channel PranTV Yang mana disini akan selalu menemani anda Dan tentunya akan selalu memberikan cerita sinopsis Sinetron cinta setelah cinta Yang tentunya semakin hari semakin menegangkan Oke guys kita langsung saja ke pembahasannya dengan cerita ini Kali ini dengan kesempatan ini saya akan menceritakan Dimana kali ini Mama Elpa yang telah melihat Atau menjenguk anaknya ya guys Yaitu Niko yang sedang terbaring Dan pada saat itu pula bersama dokter dan juga suster tentunya ya guys Dan Mama Elpa pun menanyakan tentang keadaan Niko kepada dokter Sehingga dokter pun menjelaskan kepada Mama Elpa Tentang penyakit Niko yaitu hepatitis yang harus segera ditangani secepatnya Bahkan Niko harus secepatnya mendapatkan donor hati tersebut Mendengar perkataan dokter kali ini Mama Elpa yang begitu sayangnya terhadap Niko Dan ia pun ingin menjadi yang terbaik tentunya Dan ia pun tidak ingin Niko terjadi sesuatu terhadap dirinya Dan ia pun ingin mendonorkan hatinya tersebut untuk anaknya Niko Namun kali ini guys dokter tidak menyetujui dengan alasan Mama Elpa sudah lewat umur Bisa saja dibilang sudah tua Dan kali ini Mama Elpa tersinggung guys Dan ia marah kepada dokter Seakan dirinya tidak mampu mendonorkan hatinya Bahkan ia menyuruh dokter untuk memeriksanya Namun kali ini dokter tidak meladeninya ya guys Namun dokter pun mencoba untuk menjelaskan kepada Mama Elpa Agar dimengerti Dan kali ini Elpa pun terdiam Kali ini namun pada saat itu guys Suster mendapatkan info dari rumah sakit yang lainnya Bahwa ada pendonor yang akan memberikan kepada Niko kali ini Dan donor tersebut pun kali ini sudah datang di rumah sakit ini Sehingga dokter bergegas untuk mengurus pasien tersebut untuk segera ditangani ya guys Dan Elpa sangat bahagia mendengar itu Meskipun ia bertanya siapakah yang mendonorkan hati tersebut Untuk Niko kali ini dan Elpa pun mencemaskan Niko ya guys Tentunya Di sisi lain pula ibu Mimi pun sama Dia sangat mengkhawatirkan keadaan Niko kali ini Dan di sisi lain pula Dimana Dirli yang mengkhawatirkan Ayumi pada saat itu Namun di sini Mama Elpa seperti biasa Meskipun ia mendapatkan ujian dan musibah Namun dirinya tidak bisa berubah guys Karena selalu menyalahkan orang lain ya guys Seakan dirinya paling benar sendiri Baiklah sebelum saya lanjutkan cerita ini Saya sarankan tonton terus sampai selesai Dan jangan lupa tekan tombol like, subscribe-nya dan lonceng notifikasinya Agar tak terjadi kesalahpahaman di antara kita ya guys Baiklah kita lanjutkan kembali ceritanya Lalu di sisi lain Dimana kali ini Nila yang bersama Starla juga yang lainnya Dan ia pun menanyakan tentang Deddy Arya Kepada mama Starla Dan kali ini Starla pun mencoba untuk menjelaskan Dengan alasan tersebut ya guys Agar anaknya tidak Terlalu mengkhawatirkan Deddy Arya Yang mana kali ini Arya telah mendekam di penjara Namun Starla tidak menceritakan itu Dan mencari alasan yang lain tentunya ya guys Dan Nila pun mencoba untuk mengerti dan mempercayai mamahnya Starla Dan mereka pun mendapatkan atau pamitan Hendak pergi bersama teman-temannya ya guys Lalu kali ini Starla sengaja ingin berbicara tentang hal Paris tersebut Kepada Johnny dan Lina Dan menanyakan tentang Paris tersebut Apakah sudah ada informasinya Namun sayang ya guys Johnny dan juga Lina Belum bisa mendapatkan informasi tersebut tentang Paris Dan pada saat itu pula mereka melihat dan mendengar berita di televisi Tentang Arya yang mana pada saat itu guys TV tersebut memberitakan tentang pendemo Atau yang sedang beraksi di depan kantor polisi Yang begitu ramainya Membuat Starla kaget dan khawatir tentunya ya guys Tentang berita ini Yang mana suaminya tidak benar Tentu Starla curiga ada seseorang Yang menjadi provokatornya aksi tersebut Yang mana orang tersebut diduga hanya ingin menjatuhkan Arya dan citranya Dan Starla pun tahu tentang berita tersebut Apalagi mengenai tentang Billy Dan pada saat itu ketika mereka hendak menuju ke lokasi Namun disana Lina melihat seseorang Yang menjual koran atau tablet tersebut ya guys Yang dimana disana ada berita tentang kejadian tersebut Atau tentang Arya Hardiman Dan akhirnya guys Starla pun membeli keseluruhannya Bahkan ia memberikan tunjangan kepada ibu tersebut Agar ia tidak menjual kembali tablet-tablet tersebut Namun kepadanya Jangan sampai mereka menjual kembali Apalagi ini berita hoax seperti ini ya guys Dan ibu pun merasa senang ya guys Dan ia pun tidak akan menjual tablet hoax tersebut Lalu Starla pun menghubungi Reno Dan ia pun mengatakan kepada Reno Agar mencari siapa saja yang menjual tablet di daerah ini tersebut Tentang berita Arya itu harus dibeli dan harus dimusnahkan Dan Starla pun menyuruh Johnny untuk merapihkan semuanya Lina kali ini bersama Johnny Ia pun tidak menyangka guys Bahwa Starla akan berbuat sejauh ini Untuk membela suaminya Yang dicintainya tentunya ya guys Dan Johnny pun mengatakan ini Hal yang wajar bagi seorang istri Yang membela suaminya Dan yakin bahwa suaminya tersebut tidak bersalah Di sisi lain pula Dimana kali ini Rudolf yang melihat tablet-tablet tersebut Bahkan ia pun mendengarkan ibu-ibu yang sedang mencoblak Tentunya atau mengguncingkan tentang orang lain Apalagi itu anaknya Arya Dan Rudolf pun kali ini sangat marah guys Dan akan mencari tahu siapa dalang yang melakukan ini Apalagi kali ini sudah barang pasti Arya di dalam penjara Lalu bagaimana ya guys Apakah Paris dan Roberto akan menaklukkan Arya ya guys Sementara di belakang Arya ada Rudolf juga yang lainnya Baiklah saya rasa cukup sampai disini dulu ceritanya Saya sarankan tonton terus kelanjutannya di channel ini Dan jangan lupa subscribe-nya ya guys Saya pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya